Presiden Jokowi bersama istri hadiri resepsi pernikahan Rizky Febian dan Mahalini. Pernikahan Rizky Febian dan Mahalini tengah menjadi sorotan publik. Rizky Febian dan Mahalini resmi menikah pada Jumat, tanggal 10 Mei tahun 2024 di sebuah Hotel Bintang 5, Hotel Raffles Kuningan, Jakarta Selatan. Acara resepsi pernikahan Rizky Febian dan Mahalini dihadiri oleh tamu undangan. Mulai dari rekan artis hingga pejabat publik ikut memeriahkan pernikahan putra sulung sule tersebut. Bahkan, Presiden Jokowi dan istri juga hadir di acara tersebut untuk memberikan selamat kepada keduanya. Hal ini terekam dalam beberapa unggahan yang beredar di media sosial. Jokowi dan istri dikawal oleh beberapa ajudannya menuju tempat pelaminan untuk memberikan selamat ke Mempelai. Setelah memberikan selamat, Presiden Ri ini berfoto bersama keluarga dan kedua Mempelai. Tak lama, Jokowi dan istri langsung meninggalkan tempat acara usai memberikan selamat. Selain datang langsung, Jokowi juga memberikan ucapan selamat berbahagia melalui papan bunga. Rizky Febian dan Mahalini Raharja menikah tidak sepenuhnya dengan perasaan bahagia. Pasalnya, saat pernikahan ini, Rizky Febian dan Mahalini sudah ditinggalkan ibunda masing-masing. Sehingga meski Rizky Febian dan Mahalini diliputi rasa bahagia atas pernikahannya, namun ada rasa kurang lengkap tanpa hadirnya ibunda masing-masing. Hal itu diungkapkan Diki Chandra selaku perwakilan keluarga Rizky Febian. Diki Chandra pun menceritakan suasana dalam prosesi akad nikah Rizky Febian dan Mahalini Raharja yang berlangsung penuh haru. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!